Zikir bersama yang digelar di markas salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kubur raya ini dilakukan jelang detik-detik pergantian tahun. Malam pergantian tahun dilakukan dengan zikir dan doa yang dibimbing oleh salah seorang pemuka agama setempat yang dihadiri oleh sejumlah warga dan simpatisan. Salah satu tujuannya adalah untuk saling bersilat rahim serta doa dan zikir dengan harapan tahun-tahun ke depan akan jauh lebih baik. Untuk tahun baru ini tahun 2018 ya yang biasanya kita isi dengan hura-hura jalan-jalan akhirnya membuat jalan macet ya membuat kericuan di jalan-jalan mengganggu lalu lintas sebaiknya kita hentikan. Ini tahun baru peradaban juga harus baru etika juga harus baru semua serba baru terutama untuk anak-anak muda ya zaman sekarang mestinya tahun baru kita isi seperti disini kita isi dengan tikir dengan pengajian dengan renungan-renungan. Betapa tahun-tahun sebelumnya kita banyak salah, banyak hilaf, banyak silap kepada siapa saja. Sementara itu bakal calon wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik sehingga antar masing-masing kandidat dan masyarakat harus saling mengendepankan rasa persaudaraan. Ini bukan saja selamat datang tahun 2018 tetapi juga selamat datang tahun politik. Nah di tahun politik ini kan yang pasti saya dan Pak Muda berupaya semaksimal mungkin supaya politik identitas jangan kita munculkan. Karena kalau sudah politik identitas yang muncul itu apa? Suku agama. Makanya saya dan Pak Muda pasangan saya berharap di tahun politik ini pilkada di Kuburaya ini mari kita jadikan perkat. Perayaan malam pergantian tahun di kota Pontianak berlangsung sangat beriah dengan puncak acara Pesta Gembang Abi. Tim Liputan Kompas TV Pontianak